Di tengah pandemi COVID-19 ini, segenap tim Silet pun selalu menerapkan dengan ketat protokol kesehatan selama produksi ini berlangsung. Tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak dan tak ada kerumunan, hingga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Seperti korban-korban COVID-19 yang lainnya, prosesi pemakaman Soraya Abdullah kemarin juga dilakukan sesuai protokol COVID-19. Meski hanya dihadiri oleh keluarga saja, namun suasana duka tak bisa ditepiskan dari pemakaman almarhumah. Terlepas dari itu, sudah sepatutnya kita terus waspada terhadap bahaya COVID-19 dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Selamat siang pemirsa, saya Esther Lita Kuraimah akan mengupas kisah dan kasus para selebriti, serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, silet. Tampil sebagai host di TikTok Awards mendampingi Raffi Ahmad, Nia Ramadhani justru banjir bulian. Selain penampilannya, Nia juga dituding tidak kompeten sebagai host, lantaran kerap sibuk sendiri serta gaya bicaranya yang belepotan. Lantas seperti apa penampilan Nia yang banjir bulian? Dan apa penjelasan dari Raffi dan Nia? Sementara itu di lain kisah, seperti apa kabar heboh dari Felicia Angelista yang dikabarkan langsung hamil sepulang bulan madu dari Turki? Selain pasangan Aldan Andin serta bintang-bintang lainnya, penampilan Farah Sima Tupang sebagai Rena dan juga Chika Waode sebagai Myrna di sinetron Ikatan Cinta juga kerap mencuri perhatian penonton. Apalagi keduanya juga kerap beradu akting lantaran memerankan sosok anak majikan dan pengasuhnya. Lantas seperti apa seru dan hebohnya Farah yang dinampingi sang ibunda tercinta saat menunjukkan barang-barang bawaan? Dan seperti apa pula aksi Chika Waode saat menunjukkan kostumnya sebagai Myrna di layar kaca? Benarkah Chika Waode sampai menangis saat menonton adegannya sendiri? Penonton terus dibuat baper oleh rumah tangga Aldan Andin yang berada di ujung perceraian. Namun sebelum palu cerai diketuk oleh hakim, Aldan Andin masih sempat menjalani mediasi. Lantas seperti apa upaya keras Al untuk tetap mempertahankan rumah tangganya? Dan benarkah kesempatan kedua yang diminta Al kepada Andin akhirnya diberikan Papa Surya? Kebohongan besar Aldebaran kepada Andin belakangan satu persatu mulai terbongkar. Padahal di saat yang bersamaan perhatian dan rasa cinta Al kepada Andin justru kian tumbuh. Lantas apa lima kebohongan besar Al yang akhirnya terbongkar dan membuat Andin ingin bercerai? Seperti apa pula tangis haru biru Andin saat mengetahui jika alasan Al menikahinya ternyata hanya dilandasi dendam. Tak ada yang mudah dalam hidup dan sebagai mahluknya kita hanya bisa menjalani hidup tanpa bisa menerka apa yang akan terjadi dengan kehidupan yang kita jalani. Karena itulah sejatinya hidup adalah sebuah perjuangan panjang. Jangan lupa follow Instagram Silat at Silat underscore Indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silat. Dan pemirsa semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silat setiap Senin sampai Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Sampai jumpa di video selanjutnya.